Wali kota Bogor, Bima Aria mengecek ketersediaan minyak goreng bersubsidi minyak kita yang belakangan semakin langka. Bahkan para penjual di pasar tradisional di kota Bogor hanya mendapat jatah terbatas dari distributor. Pengecekan dilakukan berdasarkan laporan para penjual minyak di pasar tradisional yang mengeluhkan ketersediaan minyak kita. Di pasar Kebun Kembang, kecamatan Bogor Tengah, Bima Aria menemukan kelangkaan minyak kita di tingkat pengecer. Mereka hanya mendapat jatah dua karton per hari dari distributor. Sementara distributor yang biasa memiliki stok hingga 800 karton, kini jumlahnya menurun drastis. Ditargetkan ketersediaan stok minyak kita dapat kembali normal dalam waktu dua pekan ke depan. Ketersediaan minyak kita di pasar. Memang dilaporkan oleh para pedagang, minyak kita baru saja datang, tapi di jatah tidak banyak. Kemudian yang kedua dibandling, dikawin lah gitu dengan santan, produk santan di situ. Karena ini kan nggak boleh. Dan memang masih terjadi kelangkaan di lapangan. Kenapa? Tadi saya kontak juga Pak Menteri Perdagangan, beliau menjelaskan bahwa memang produksinya kurang. Ini produknya sedang ditambah, ditargetkan dalam waktu satu minggu, paling lambat dua minggu, sudah bisa mencukupi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut, masyarakat hanya dapat membeli minyak kita di pasar tradisional, sebab penjualan secara daring dan di supermarket akan dihentikan. Pembeli juga dibatasi hanya dapat membeli dua liter. Mendak menyebut dalam waktu dekat, produksi minyak kita akan ditambah dari semula 300 ribu liter menjadi 450 ribu liter per bulan. Minyak goreng ini kan tadinya minyak curah, dikemas jadi bagus kan. Nah sekarang repotnya itu kan terbatas. Harusnya untuk orang yang memang ibu-ibu yang mengalami kesulitan, itu yang membeli di pasar. Nah sekarang karena minyak kitanya bagus, parkingnya bagus, premium pindah. Sehingga biasanya premium itu 100% turun. Jadi tinggal 20% pindah ke minyak kita, ya habis barangnya. Solusinya bagaimana? Nah jualan online kita stop, grosir kita stop. Sekarang fokus ke pasar tradisional. Terima kasih. Terima kasih.